Pagi ini kita akan ke Wat Pho Untuk melihat persiapan songkran Hari ini adalah H-1 songkran Dan jangan lupa bawa air dari hostel Untuk menghemat pengeluaran Ini botol saya, foldable Dan saya baru meninggalkan hostel Jadi kita tinggal di sini Idia Kawasan hostelnya Dari hostel Jalan kaki Sekitar 10-12 menit ke Bastop Nanti akan Naik bis Dan Ini dia Bastopnya Jadi tunggu bis di sini Bisnya adalah nomor 25 Dan Kalau di Thailand Yang harus diperhatikan adalah Rute kita mau kemana Kemudian Perhatikan nomor bisnya Jangan sampai salah naik Sesuai jadwal Sesuai jadwal Bis nomor 25 Akan datang setiap 15 menit Jadi kita tunggu Sampai 15 menit Ada banyak bis yang lewat Dan sudah hampir 15 menit Jadi ini bis nomor 25 Yang akan menuju ke Wat Hope Dan Glen Perez Wat Hope Terima kasih Terima kasih Kita bisa Jadi tarif bisnya 11 baht Atau sekitar 5.000 rupiah Kita sudah hampir sampai ke area Wat Hope Dan inilah Wat Hope Kuil yang terkenal Dengan patung Buddha berbaring Wat Hope ini merupakan kuil Buddha tercua dan terbesar di Thailand Dan untuk masuk ke dalam Kita harus membeli tiket dulu Harga normal tiketnya 100 baht Tapi Karena mungkin songkran Jadi tariknya jadi 200 baht Kalau dulu saya datang 100 baht Itu sudah free mineral water Ini tiketnya Jadi gratis Air mineral Satu botol Wat Hope adalah Kuil yang dibangun sekitar 200 tahun Sebelum Bangkok menjadi ibu kota Thailand Di masa pemerintahan Ramatiga Dan disini adalah kuil kecil Orang sedang bersihkan Patung-patung Buddha Dan juga beribadah disini 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 kita harus menjaga suara kita Jangan sampai mengganggu orang yang sudah beribadah Dan besok Dan besok adalah songkran Jadi hari ini hamin satu Masyarakat berkumpul di Wat Hope Untuk mengikuti profesi pembersihan patung Buddha Dan juga pembersihan diri Jadi Sisa air dari Proses pembersihan patung Buddha ini Digunakan untuk membersihkan umat Awalnya Hanya masyarakat Thailand yang mengikuti profesi ini Tetapi Dari tahun ke tahun Proses ini cukup menarik wisatawan Sehingga bukan hanya orang Thailand saja Yang datang untuk menyerahkan diri Dibasuh dengan air oleh biksu Tetapi juga para wisatawan Nah karena air Dari pembersihan patung Buddha itu terbatas Sehingga pada masa sekarang ini Sudah dicampur dengan air biasa Air bersih Supaya semua orang kebagian Ini cukup seru Warga asing sangat menikmati Dan segala usia hadir di sini Anak-anak sampai orang tua Kalau harus dibersihkan Nanti ada Seperti gelang Yang dikasih oleh panitia Semua orang menikmati Dan Sangat seru Tapi saya tidak ikut Karena saya tidak Bawa baju ganti Hostel dengan Wadko Itu jauh Jadi saya hanya mengabadikan saja Dan di sini Dan di sini ada banyak sekali orang Tapi tidak sempat untuk masuk ke dalam kuil utama Hanya di luar sajid Patung Buddha berbaring Ada di dalam kuil utama Atau kuil besar Namun kita sudah tidak bisa masuk lagi Karena sudah terlalu banyak orang Padat pengunjung Dan proses pembersihan patung juga sudah selesai Karena saya datangnya hampir jam 12 Di kuil ini ada ratusan cedi Dan ada empat cedi utama Yang besar Itu dibangun Untuk didedikasikan kepada empat raja pertama Dari dinasti cakri Jadi cedi itu pagoda Dan Di sini orang juga Melakukan ritual Membersihkan patung-patung Buddha yang kecil Di sini cukup masukkan persembahan Kedalam kotak Lalu nanti panitia akan memberikan minyak Yang digunakan untuk membasu patung-patung Buddha yang kecil Juga ada air Airnya juga digunakan membasu patung Jadi ini adalah patung-patung yang dibersihkan oleh para pengunjung Saya tidak mengikuti proses ini Karena Satu dan lain hal Jadi saya hanya mengabadikan momennya saja Di kuil ini juga ada kolam kecil Yang dihuni oleh ikan koi Ikan koi Ikan koi Adalah simbol dari Cinta dan umur panjang Panitia juga menyediakan air minum Untuk para pengunjung Air minum ini gratif Terima kasih 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 Terima kasih